Sebentar lagi kita akan menghadapi Pilpres Saya ingin ingatkan, salah satu cara berjuang di agama Allah adalah berjuang melalui jalur konstitusi Kenapa saya katakan berjuang melalui jalur konstitusi Saudara, Sina Umar ibn Khattab pernah mengatakan Sebagaimana dimuat dalam kitab sirojul muluk al-alama al-pertusi Sina Umar ibn Khattab pernah mengatakan Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mencegah sebuah kemunkaran disukat Dengan perkara tangan kekuasaan Dengan perantara tangan kekuasaan lebih ampuh daripada mencegah kemunkaran dengan Al-Quran Maksudnya apa Habib saya kurang ngerti? Iya, maksudnya saudara, kadang-kadang ada kemunkaran yang dicegah Pakai Al-Quran, dibacain ayat, dibacain hadis, gak mau dengar saudara Tapi begitu pakai tangan kekuasaan, bisa ditutup, bisa disetok Saya kasih contoh yang gampang, yang sederhana Di Jakarta Dulu ada tempat masyarakat namanya Alexis Orang negang-negang pernah ada Alexis Lu dengar dari mana? Jangan-jangan ngampil Kalau kata Ahok Surga itu bukan dipelapaksa ibu Kata Ahok Surga itu ada di lantai tujuh Alexis Lengkap disitu segala macam ada Pacurnya ada Jablainya ada Dondornya ada Cabai-cabaiannya ada Selain cabai-cabaian yang manis Yang impor, yang ekspor Buat minuman kerasnya, perjudiannya luar biasa Itu dari dulu, ulama' khaba'if Tia'if, mau nutup, bacain ayat, bacain hadis Yang hadir makin ramai Laskar turun, mau nutup, susah Berhadapan sama aparat, berhadapan sama penyabat Berhadapan sama konglomerat, berhadapan sama payah-payah Begitu Allah takdirkan Jakarta punya gubernur yang baik Pak Anies Maswedan, mudah-mudahan istiqamah Amin Begitu Allah takdirkan Jakarta punya gubernur yang baik Langsung, gak pake banyak ngomong Sebelum beliau naik, bikin perjanjian sama ulama' Pak Anies, kami akan dukung anda Tapi kalau anda jadi, anda harus melakukan kemaslahan umat Ada beberapa poin Di antaranya salah satu poinnya Anda harus menutup tempat-tempat maksiat di Jakarta Salah satunya yang paling besar adalah Alexis, saudara Dan akhirnya, Alhamdulillah Begitu beliau jadi, gak pake banyak ngomong Langsung, saudara, gak butuh penang Gak butuh peska, saudara Senjatanya cuma pulpen sama kertas, saudara Senjatanya cuma pulpen sama kertas, saudara Senjatanya cuma pulpen sama kertas, saudara Langsung, begitu beliau jadi Dikuarkan kelihangan Alexis musuh tuntut Dalam semenjak, Alexis terhasil itu, saudara Saya mau tanya, punya gubernur ibu kota Untuk tempat maksiat bangga atau tidak? Bangga Dukung atau jangan? Bangga Bersyukur atau tidak? Bangga Sampai disitu, saudara Dulu Sebelum Ahok menjadi gubernur Itu di Jakarta, di Monas Hampir setiap tahun Beberapa kali Ada tablik akbar di Monas, saudara Yang bikin menurun Mustafa Majelis Rasulullah Yang hadir ratusan ribu, saudara Mereka hadir menangis Untuk minta keterabatan bangsa dan negara Ibadallah Ibadallah begitu Ahok naik, saudara Langsung Tablik akbar di Monas Dilara Bangga Apa dikatakan oleh Ahok Itu panitia Panitia Yang bikin tablik akbar di Monas Panitia Panitia itu Adalah Abang pengen cari undang Masya Allah Berani dia katakan gitu Akhirnya begitu Allah belikan Jakarta Gubernur yang baru Langsung Alhamdulillah Beliau langsung izinkan kembali Tablik akbar di Monas Sampai sekarang Hampir setiap bulan Ada tablik akbar di Monas Dan yang paling penting Belum lama saya hadir acara Barang Pak Anies Disambutan maulibnya Pak Anies Mengatakan Saya berdiri disini Sebagai gubernur Bukhaya Jakarta Untuk memastikan Bahwa saya Tugas saya Untuk memastikan Bahwa saya Si Arsyia Islam Harus Bentuk Bentuk Hidin Di Jakarta Najib Masih 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 Saya mau tanya Punya gubernur Dukung si Arsyia Islam Bangga atau tidak Bersyukur atau tidak Seneng atau tidak Alhamdulillah Pertanyaannya Kenapa Jakarta Bisa punya gubernur Seperti Anies Masuidah Tapi pertanyaan Yang lebih besar lagi Kutik Pertanyaannya Sudah 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 Jawabannya gampang Jawabannya mudah Jawabannya gampang Realistis Realistis Karena sekarang Sistem yang kita gunakan Untuk memilih Pemimpin adalah Sistem demokrasi Terbuka One man One foot Satu orang Satu suara Siapa yang paling banyak Dapat suara rakyat Maka dia yang akan naik Kalau tidak curang Sudah Tapi siapa yang tidak Mendapatkan suara terbanyak Maka dia akan kalah Tidak akan naik Sudah Bisa naik Karena ada pendukungan Mayoritas Ngeserakan Jakarta Selaliknya Kenapa Ahok bisa naik Jadi gubernur Sama Sudah Karena Omat Islam Juga di Jakarta Yang milih Ahok Sama Joko Witton 2015 Sudah 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 Kalau Omat Islam Tidak milih Kalau tidak naik Sudah Kalau Omat Islam Tidak milih Omat Islam Di Jakarta 85% Lebih Sudah Kalau Omat Omat Islam Berarti Suara Cuma 15% 15% Tapi Kenapa Bisa Lebih Dan 50% Suaranya Masuk Ke situ 40% Sudah Giliran Kurban Sekolah Baru Umat Islam Nyesel Giliran Al-Quran Baru Umat Islam Nyesel Sudah Giliran Apa Namanya Tablik Ambat Baru Umat Islam Nyesel Tapi Kenapa Dia bisa Naik Karena Suara Obat Islam Digunakan Untuk Pilih Ahok Innalillahi Makanya Dari sini Kita ambil Pelajaran Sudara Pulang dari Tempat Ini Ingatkan Keluarga Kita Ingatkan Sudara Kita Ingatkan Sanak Famili Kita Hak Suara Yang ada Di tangan Kita Jangan Sampai Mubadir Jangan Sampai Sia-sia Apalagi Dijadikan Senjata Oleh Musuh Jangan Sampai Sudara Tapi Hak Suara Yang Ada Di Tangan Kita Jadikan Lata Amal Untuk Menjadi Haku Konstitusi Bagaimana Caranya Sudara Besok Pada Pada Saat Pemilihan Jangan Ada Yang Dipilih Kalek Baik DPRD Atau DPRD Satu Atau DPR RI Atau DPRD Atau Presiden Jangan Ada Yang Dipilih Kecuali Yang Punya Komitmen Untuk Perjuangkan Agama Sudara 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 Yang Yang Tanda Tangan Bikin Berjanjian Seolah Sudara Sudara Apa Umat Islam Buang Buang Pernah Milih Orang Yang Enggak Peduli Dengan Ilmu Agama Sudara Betul Sampai Ibarat Sampai Soalan Kita Mubadir Karena Kalau Umat Islam Tidak Peduli Maka Yang LGBT Peduli Umat Islam Enggak Peduli Yang Pelancur Peduli Sudara Umat Islam Kalau Enggak Peduli Maka Yang Mabok Peduli Akibatnya Apa Begitu Akan Dibikin Undang Undang Karena Omat Islam Enggak Peduli LGBT Peduli Yang Pro LGBT Di Dalam Parlemen Lebih Banyak Dibahas Undang Undang LGBT Karena Yang Pro Lebih Banyak Sudara Tau LGBT Diperbolehkan Nikas Sama Jenis Diperbolehkan Terong Terong Diperbolehkan Cabel Cabel Diperbolehkan Sudara Kalau Sudah Begitu Anak Istri Kita Jadi Korban Siapa Yang Salah Kita Obat Islam Yang Salah Kenapa Kita Tidak Peduli Siapa Yang Bikin Undang Undang Kita Sudara Betul Tau 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 Ada Undang Undang Membahasan Tentang Minuman Keras Sudara Obat Islam Tidak Peduli Tidak Mau Tau Tapi Mereka Yang Produk Minuman Keras Peduli Akhirnya Jumlah Mereka Di Parlemen Lebih Banyak Sudara Karena Jumlah Mereka Di Parlemen Lebih Banyak Begitu Ada Pembahasan Untang Minuman Keras Sudara Karena Jumlahnya Lebih Banyak Akhirnya Mereka Menang Minuman Keras Diperbolehkan Boleh Dijual Di Warung Secara Bebas Akhirnya Ada Muda Yang Beli Dimidum Mabok Perempuan Yang Anak Kita Siap Kita Omat Islam Yang Salah Kenapa Kita Tidak Penduli Siapa Yang Bikin Undang Kita Sampai Orang Orang Yang Pro Minuman Keras Bisa Masuk Dalam Parlemen Sudara Jelas Satu Tidak Jelas Satu Tidak Sada Yanak Marantos Nartos Alhamdulillah Makanya Ibar Allah Jangan Sekali-sekali Kita Omat Islam Mendukung Kecuali Yang Komitmen Terhadap Omat Islam Dibar Allah Makanya Dulu Bung Karno Pernah Mengatakan Kalian Omat Islam Kalau Kalian Pengen Nilai Islam Masuk Untang Untang Bung Karno Nggak Perlu Kalian Melontak Nggak Perlu Kalian Bikin Negara Baru Nggak Perlu Kalian Kudeta Kata Karno Cukup Kalian Rebut Kursi Kursi DPR Semakin Banyak Orang Kalian Di Parlemen Maka Semakin Mudah Kalian Akan Memelaki Islam Dalam Parlemen Ibadah Makanya Yang pertama Umat Islam Kita Komitmen Kita Janji Tidak Ata Bele Kecuali Yang Hati Yang Hadam Adalah Allah Sudara Sampai 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 Yang kedua Kalau mau mirip Lihat-lihat dulu Partainya Karena partai ini Nggak sebarang Dulu Di 2016 Ahok melakukan Penisahan agama Betul Saat Ahok Terang-terangan Penisahan agama MUI Sudah memutuskan Ahok Menisahan agama Bahkan Terakhir Pengadilan Mempunis Ahok Menisahan agama Di akhir Sudara Tapi pada saat itu Ketika Terang-terangan Ahok Menisahan agama Ada partai-partai Yang Tetap Mendukung Penisahan agama Sudara Padahal Nggak jelas Kita katakan Kepada mereka Eh kalian yang Dukung Penisahan agama Partai-partai Gabung Dukungan Kalian Kalau kalian Dukung Penisahan agama Sama saja Kalian Nyakiti hati Umat Islam Sama saja Kalian Menindak-indak Prasadullah Islam Sama saja Kalian Menganciri Umat Islam Ada prinsip Desebutkan Dalam banyak kitab Dalam kitab Is'adur Raffi Prinsip Islam Jelas Kalau ada Kemahsyatan Tugas kita Sebagai umat Islam Adalah Ingkar Andro Amin Hubung Kalau Rubah Dengan tangan Kalau Tidak bisa Rubah Dengan tangan Jangan Lisan Minimal hatinya Ingkar Minimal hatinya Gak Suka Minimal hatinya Jangan mendukung Kalau mendukung Bagaimana Maka Terhadap Kemahsyatan Walaupun Tidak melakukan Kemahsyat Tetap Mendapatkan Dosa Kemahsyat Tersulung Alhamdulillah Amin Begitu juga Penistaan Agama Kalau ada Orang yang Penista Agama Ini Penghinaan Terhadap Agama Maksudnya Maksudnya Ikkar Maksudnya Protes Maksudnya Dilawak Malah Dijukung Sudara Artinya Arriba Bistih Sabit Bistih Jauh Bistih Ada Penista Agama Sama Saja Melakukan Penista Agama Sudara Betul 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 Kalau ada Partai Melakukan Penista Agama Betul Apapun Jawa Turang Tempat Bukum Apapun Jawa Bukum Atap Melampang Bukum Atap Temelampang Ada Presiden Yang Judit Partai Penista Agama Bukum Atap Temelampang Bukum Atap Temelampang Yaksi Sampai Siap Kenelampang Partai Penista Siap Kenilampang Pakai Penista Gawa saya beberapa minggu yang lalu ada cerama di salah satu tempat sebelum cerama panitia ini kita panitia di ancam saya tanya siapa yang ngancam yang ngancam RT RW dan Lula saya bernyata balik memangnya di ancam apa kata mereka ini habis kata mereka kalau sampai habis sampai bayang-bayang kati presiden maka akal akan kita buangkan penerahan di pikir kita takut kami masya Allah saya datang saudara saya pereasa kecang-kecangnya 2019 2019 saya pikir ya manteng muncul saudara eh nggak tahu itu kecebok umpet di bahasa masya Allah kalau jadi kecebok yang pinter jangan kebanyakan makan mici betul betul oh jangan terudas belajar hukum belajar undang-undang 2019 itu tidak dilarang undang-undang tidak dilarang hukum bahkan sebaliknya saudara justru dimimpin konstitusi apalagi sekarang konteksnya pemilu cuma ada dua cara yang mampu yang mampu yang mampu yang mampu yang mampu yang mampu juanglah mantan kadang-kadangnya segera 기는 apa? rakyat indonesia bebas mereka mempaham dan kematangan beri bersama cara-cara pki mulai digunakan mereka main ancam, main teror itu bagi acara, acara saya bukan nyarah sering beberapa kali acara saya panitianya di ancam acara habis paru, lebih sering lagi apalagi acara imam besar dulu di sini, ancam, teror di intimidasi panitianya ditakut-takut ini adalah cara-cara pki siapa yang anti orang kontak siapa yang anti siapa yang anti dengan pengadian yang disuruhi yang disuruhi yang disuruhi siapa yang disuruhi ini cara-cara pki cara-cara seperti ini di samping ini cara pki cara seperti ini juga acara pengecang para orang-orang yang menggunakan cara pki dan yang berjuang pengecang jangan ancam panitia kalau mau jangan teror panitia jangan intimidasi panitia jangan tekan-tekan panitia kalau memang kau laki-laki kalau kau benar-laki kalau kau benar-benar sekalian saja angkang saya perang saya angkang saya orang-orang yang berjuang pengecang di awal 2019 imam besar kita kasih amanat siapa yang dengar amanat imam besar? ini mahal mengetuk untuk pakancilan apa pakancilan? orang pakancilan kakang gak semuanya besar? mudah-mudahan insyaallah kalau tepat beliau sudah ada di pakancilan di awal 2019 beliau sampaikan amanatnya apa amanat dari imam besar saudara? bahwasannya kemarin di 2018 kita selalu mengatakan 2019 2019 ganti presiden sekarang kita sudah masuk 2019 kata beliau jangan lagi sebut-sebut 2019 ganti presiden tersebut apa dong berarti 2019 Joko Yudofrio dan Kecebo menggerang saudara bukan tapi ditingkatkan di upgrade diperjelas dari 2019 ganti presiden menjadi 2019 Prabu Presiden terus joko Yudofria ketika kalau 218 251 cabun Utri Hati dipukul Hati dipenjara Hati dipakut Hati dipukul sesuatu Hati dijaga Hati dipenjau Hati 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 Kalimantan Salah Halimantan Malin Silahim dengan singkawah mempawah Sisi kawan mempawah sudah lanjut Jawa Timur Surabaya Sidoarjo malam Pasurwa Jember sudah lanjut ke Jawa Tengah tebal perempas Jawa Barat udah nggak itu tiga hari kemudian lanjut Banta belum lama juga saya ke Sulawesi sebentar lagi Insyaallah selama Kalimantan Selatan Sama Kalimantan Tengah Insyaallah juga lombong malam 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 saya selalu pelilingi duduk di akhir drama selalu saya bikin survei saya pengen tahu sebetulnya apa yang diinginkan umat ibadah Allah saya bikin open survei survei terbuka karena saya nggak percaya dengan survei-survei yang ada banyak yang menurut saya menurut hemat saya cenderung subyektif nggak adil buktinya Anies Baswedan dibilang kalah satu putaran tapi buktinya menang Alhamdulillah kira-kira siapa presiden yang diinginkan kalau rakyat Indonesia sudah jawab yang 7 dari hati ke dalam walaupun beda pilihan sering menghormati satu-satu lain yang pilih nomor satu orang petangkilan pilih Jemboi makhluk angkat tangannya yang pilih nomor satu orang petangkilan pilih Jemboi makhluk angkat yang pilih nomor satu orang petangkilan semuanya udah ikut iklima ulama alhamdulillah makanya saudara sebelum saya tutup saya mau ajak orang petangkilan baca pangkilan hidup semua orang petangkilan jawab yang kompak bisa jawab yang kompak kurang pencet kurang bunker kurang keras jatuh bagaimana jawabnya jatuh 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 terakhir semua angkat tangannya suarakan takdir sekuat tenaga jawabnya bukan bukan ganti presiden jawabnya bukan Pramau presiden tapi semua orang pengajilan nanti kalau saya angkat tangan semua angkat tangan suarakan takdir sekuat tenaga Kita bercangkan kekajian dengan lakbir Ada ibu-ibu pake kermis Lihat cacik di dalam sardes Ada ibu-ibu pake kermis Lihat cacik di dalam sardes Jangan mimpi dua pionis Yang 2019 Sebetulnya pantun yang saya baca itu ibu-ibu aja Cuma saya sentang Setiap saya baca pantun itu Ada banteng satu kandang mati Di pake kajian ada kandang banteng Enggak ada Ada Sekarang banteng hidup pada mabok Mudah-mudahan bantengnya berubah jadi otak Amin ya Rabbah Terakhir sebagai beruntung Sama-sama kita baca asal wakil badar Dengan niat Mudah-mudahan berkahnya Rasulullah dan Ahlul Badar Yang punya hajat Allah Yang sakit Allah Allah sehatkan darahnya Semua yang hadir Dilapangkan rezultinya Diberkahi kehidupannya Amin ya Rabbah Ayo sama-sama semuanya Sama-sama semua Semua Abrah ikut Tapi baking vokal Jangan ikut Biar jamaah yang jadi Semua duduk Duduk Jangan ada yang ikut Biar jamaah yang jadi baking vokal Tuju Siap berkampang pekecilan Dengan salam Amin Amin Ayo sama-sama semuanya semua Salatullah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton